Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh pihak istana dalam menyambut perayaan HUD ke 75 Republik Indonesia, salah satunya dengan rutin menggelar gelah di kota rupacara kemerdekaan RI. Kita akan langsung melihat bagaimana proses persiapan para petugas rupacara kemerdekaan yang terus berlatih maksimal, memberikan yang terbaik. Dan di istana kepresedaran sudah ada reporter Priscilia Claudia dan jurukamera Angga Friedation yang akan melaporkan langsung dari gedung Istana Merdeka Jakarta Pusat. Selamat pagi Priscil, silakan laporan Anda. Ya Imam Fince, selamat pagi Imam Fince dan juga Pemirsa memang jelang hari kemerdekaan atau hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini sejumlah persiapan dilakukan dalam menghadapi ataupun dalam melaksanakan nantinya upacara penghibaran bendera Sangsaka Merah Putih terkhususnya di Istana Negara Jakarta Pusat. Dan memang dua hari ini secara rutin pihak Istana pada tanggal 13 kemarin dan hari ini dilaksanakannya gladi kotor dan simulasi upacara penaikan bendera merah putih oleh para petugas dan paski braka. Dimana untuk diketahui juga pada tahun ini dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga penerapan adanya pembatasan jumlah orang dalam rangka mendukung adanya physical distancing, pelaksanaan gladi kotor maupun pelaksanaan upacara bendera nantinya, upacara peringatan hari ulang tahun ke 75 Republik Indonesia ini dilaksanakan secara terbatas dan dengan protokol kesehatan yang ketat di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Pada kemarin dalam gladi kotor Presiden sendiri hadir dan turut menyaksikan simulasi upacara penghibaran bendera merah putih dengan jumlah anggota paski braka hanya tiga orang saja. Ada pun nantinya ada delapan orang anggota yang bertugas sebagai paski braka pada 17 Agustus di Istana Merdeka Jakarta Pusat. Dimana tiga anggota itu menjadi petugas upacara dalam kenaikan bendera merah putih. Kemudian tiga orang menjadi petugas upacara dalam penurunan bendera merah putih dan dua orang anggota cadangan. Untuk diketahui juga anggota paski braka yang delapan hanya berjumlah delapan pada tahun ini merupakan anggota paski braka tahun 2019 yang kembali dipanggil bertugas dalam upacara penghibaran sang merah putih pada tanggal 17 Agustus mendatang. Dan pada sore hari kemarin juga secara hikmat Presiden Joko Widodo dengan secara langsung mengukuhkan delapan anggota paski braka yang meskipun secara terbatas dan meskipun mereka kembali bertugas di tahun ini mereka harus tetap memberikan yang terbaik bagi negara. Dan turut hadir juga mendampingi Presiden dalam Beladi Kotor adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemudian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Idam Aziz. Dan memang pada hari ini pun acara Beladi Kotor dilaksanakan kembali dan sedang berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga dengan jumlah yang terbatas. Di mana hari ini Presiden tidak dapat menghadiri dan menyaksikan kembali gladi kotor yang dilaksanakan di halaman Istana Merdeka karena bertepatan dengan agenda beliau dalam sidang tahunan MPR RI. Dan di dalam suasana pandemi COVID-19 pada tahun ini tata laksana peringatan kemerdekaan pun harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru dengan melaksanakan upacara secara terbatas dan masyarakat juga dapat mengikutinya melalui siaran langsung dari televisi nasional, kanal media sosial, maupun secara virtual. Dan untuk diketahui, pada tanggal 17 Agustus nanti upacara penaikan Sangsaka Merah Putih akan dilaksanakan pada pukul 9 hingga 10 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk upacara penurunan bendera Sangsaka Merah Putih ini akan dilaksanakan pukul 15 lewat 45 waktu Indonesia Barat hingga 17 lewat 35 waktu Indonesia Barat. Dan pemerintah juga mengajak masyarakat melakukan dan berpartisipasi dengan melakukan sikap sempurna pada pukul 10 lewat 17 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ya Vinci dan juga Imam. Ya baik, Presulia, Claudia dan Juru Kamera Angga Frederson kembali. Selamat kembali bertugas kembali. Terima kasih.